Tim Liputan Aindus melaporkan. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi akan mempengaruhi proses pembangunan dan sistem pemerintahan. Agar perbuatan korupsi tidak terulang lagi. Calon kepala daerah diwajibkan melaporkan harta kekayaannya untuk memudahkan pengawasan. Terlibatnya kepala daerah dalam kasus korupsi, pastinya akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunan dan berjalannya sistem pemerintahan. Kondisi ini yang pernah dialami Provinsi Sumatera Utara. Dua orang kepala daerah provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini pernah berurusan dengan aparat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Kepala itu membuka laporan harta kekayaan, setidaknya tak lalu sejujurnya. Tentaknya tadi yang tidak punya rumah tadi. Tidak hanya sekedar melaporkan harta kekayaan, pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Musa Rajeksyah, dan Jarod Sihar, memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga menandatangani fakta integritas untuk memberantas dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan dua gubernur sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu, siapapun nantinya yang terpilih menjadi kepala daerah di Sumatera Utara tentunya dapat mengembangkan amanat rakyat sekaligus menjalankan roda pemerintahan tanpa korupsi. Tim Ainews melaporkan.